Dalam kaitannya dengan itu, Komisi Judisial juga sudah memutuskan sejak awal akan hadir dalam tugas pemantauan sebagaimana Undang-Undang Komisi Judisial. Ini juga sering disalah artikan. Pemantauan itu dianggap hanya mengawasi hakim. Tugas pemantauan itu konteksnya adalah untuk menjaga kemandirian hakim. Jadi ada dua hal. Satu, kita menjaga atau mencegah dalam konteks ini agar hakim tidak melanggar kodetik dan penolongan perilaku hakim. Jadi mengadili dan mengusaha perkara sesuai dengan koridornya. Atau yang kedua, yaitu tugas advokasi. Advokasi hakim itu adalah suatu tugas yang diberikan kepada Komisi Judisial untuk menjaga kehormatan hakim dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan. Kedua hal ini harus digabungkan agar hakim bisa mandiri. Kemandirian hakim itu adalah prasyarat sebenarnya untuk kemudian hakim dapat secara bebas memutus perkara ini dan sesuai dengan keadilan. Di konteks itulah kemudian Komisi Judisial mewacanakan bahwa kemandiran hakim ini juga aspek penting karena sentral pengadilan nanti adalah hakim. Karena hakim akan memutuskan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak terbukti.